hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya oke sekarang ini saya akan membuatkan sebuah tutorial ya bagaimana teknik dalam ini eh penempatan lumut ya lumut nih cara menanam lumutnya karena di dalam kolom komentar ya saya lihat ini ada ada seseorang ya dan juga beberapa beberapa orang ya seperti itu menanyakan bagaimana caranya mulai dari awal katanya eh minta yang lengkap sih bagaimana cara menanam lumut ya menanam lumut ini supaya dia itu tahanlah tahan lama nah seperti ini kan ini kan sudah kalau nyapanya saya ini sekitar berapa bulan ya eh kira-kira dua bulan lah nah masih tetap bertahan ya katanya sih kalau yang sudah ditatang tanam eh paling lama itu satu bulan habis itu sudah kering dia nah jadi oke kalau nya memang begitu oke nanti akan saya bikinkan ya Bagaimana mulai dari kita pengambilan dan sampai habisnya oke oke jadi untuk awal mulai ya kita mencari dulu dimana letak eh apanya lumut-lumut ya biasanya lumut itu yang eh kalau nya pengalaman saya sih yang enak untuk digunakan ialah yang di sekitaran itu tepian-tepian apa ini di atas-atas ini ya nah seperti itu lumutnya ya nah di tepian fondasi di atas-atas fondasi biasanya kan kan ada yang seperti itu nah itu sebenarnya bagus cuma ini kalau kita lihat ya ini kayaknya eh apa hawanya ini kan panas ya Nah kalau kita lihat di sini ya ini agak kering ya jadi aduh sebenarnya usahakan kalau yang kita cari itu yang yang hijau masih ya memang sih oke kalau yang seperti ini masih bisa ditanam ini tumbuh cuma perlu waktu yang agak-agak lama ya kita perlu waktu kalau nya kayak gini sih waduh perlu tiga minggu ya tiga minggu untuk supaya dia pulih kembali habis itu belum lagi kita harus ya ibarnya full ya full apa namanya perawatan juga jadi usahakan kita ambil ada lumbut yang supaya enaknya itu kita tuh sebenarnya mencari yang kayak gini nah yang kayak gini bentuknya cuma tadi sudah saya sudah keliling rupanya harinya apa beberapa hari ini panas cuacanya ya jadi ya kebanyakan lumbut kering cuman ini saya lihat ada yang yang lumayan lah agak masih hijau Oke jadi ini saya ambil ya Oke jadi hal yang pertama ya kita harus melihat eh lumbutnya ya yang usahakan kita ambil ada lumbut yang yang masih hijau tidak harus yang kering kayak ini walaupun sebenarnya yang kering tuh bisa cuma perlu perawatan lagi jadi kita usahakan kita ngambil seperti ini yang kedua ya yang berbentuk ya ini sebagai contohnya ya Nah pokoknya kita lihat ini ini kayak agak seperti gunung ya dia sudah mengikat dari tanahnya tanah di dalamnya sini jadi jadi seperti kayak gunung gitu nah jadi ketika kita menempel itu enak kita di saat penanaman bukan yang tipis ya yang tipis misalnya kayak gini karena nah ini kan tipis ini 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 malah malah cepat anu dia mau cepat kalau kita tanam tuh apa yuk malahnya mudah terkelupas lagi itu nah habis itu susah cara kita menanamnya juga nah jadi usahakan cari yang agak gunung seperti ini jadi enak nanti Oke jadi lalu bagaimana cara pengambilannya ya Nah kalau nya saya sih pak saya menggunakan ini ya saya sedapkan ember dan juga ini ini ada parang saya ya Aduh susah ini Oke jadi saya biasanya saya anu begini ya ini eh mintanya sih videonya minta buatkan tutorial yang lengkap jadi ya ya udah saya buatkan jadi ini di kita ginikan ya caranya baru kita gesek nah seperti itu ini kan simulasinya aja ya soalnya ini pokoknya seperti inilah nah jadi dia kita ikutkan sama tanah-tanahnya nah jadi itu ya kemudahannya kalaunya kita mengambilnya di atas fondasi ya di atasnya fondasi seperti itu ya nah seperti itu jadi dia begini jadinya langsung aja kita ambil hanya saya bilang tadi yang ada gundukan tanahnya itu sedikit sini nah jadi tinggal nempel aja lagi ini nah seperti itu jadi ini saya pause dulu ya untuk mengambil ini dulu pokoknya caranya tadi ngambilnya seperti itu tadi oke ya jadi ini tadi sudah saya saya ginikan ya saya apa namanya ini pokoknya beginilah kata-katanya nah nah saya sambil digosok sambil dianukan akhirnya jadi seperti ini jadi berbentuk lembaran dia nah nah habis itu ya Nah baru kita eh tahap tahap pertama kan kita mencari bahannya ya bahannya abis itu caranya mengambil Oke baru kita nanti penanaman ya penanamannya bagaimana media yang juga digunakan Oke kita ambil segini saja ya kita ambil sedikit aja ini kan buat simulasi aja ya bagaimana caranya untuk menanam Oke jadi seperti itu ya usahakan kita ngambilnya yang di atas fondasi seperti itu cuman ini lagi kering ya lagi cuacanya panas ini jadi makanya dia banyak yang kering nih padahal ini eh kemarin hijau ini ya hijau oke ya kita tahap selanjutnya lagi Oke jadi ini sudah kita dapat lumutnya tadi ya ini lumutnya karena cuacanya eh apa eh harinya panas ya sudah satu minggu ini harinya panas sekali jadi kita ambil sedikit itu aja yang masih segar ya ini sekedar simulasi aja bagaimana cara menanamnya eh masalahnya kadang orang sering menanam itu habis itu sering pada apa ngelupas habis itu mudah mati nah dan saya akan tunjukkan sini bagaimana cara mengatasi itu semua Oke jadi alat-alat yang dibutuhkan cuma ini ya pertama yang sudah pasti ya bongsainya ya yang mana kita akan beri lumut ini adalah ya kalau jenis ini ini jenis mas wahongnya ini sebagai anu aja medianya aja nanti ya media media tutorial habis itu gunting sedepasi lumutnya dan juga nah yang jadi masalah sini media tanam itu seperti apa sih Oke sini akan saya tunjukkan ya saya itu biasanya menggunakan ini cuma saya kurang tahu juga ya ini namanya tanah apa ya itu nah cuma yang jelas biasanya saya ambil di di selokan seperti ini ya nah nah dia berbentuknya seperti ini ya nah ini eh kayaknya kalau yang lu lihat strukturnya ya ini kayaknya tanah bercampur dengan pasir ya dan ini saya sudah sudah sering ambil itu enak dia yang bisa di saluran air ya di saluran seluruh air biasanya medianya seperti ini atau juga paling bagus juga sebenarnya kalau bisa itu apa lumpur dari di sawah itu bagus ya kebanyakan kan biasanya eh apa teman-teman banyak menggunakan apa itu namanya eh tanah liat itu maksudnya sih memang sih gampang tanah liat itu ya mudah lengket ya cuma satu hal ya tanah liat itu eh kandungan nutrisinya sangat sedikit ya makanya kadang pas kita tanam habis itu dia kena panas dia langsung lupas kayak terkelupas kayak gitu nah habis itu ya kering karena dia tanah liat nah habis itu kita beri air ya airnya ini secukupnya aja ya sekiranya kayak seperti adonan nah seperti ini jadi ya nah pokoknya berbentuknya seperti inilah tanahnya itu eh ibarnya itu yang di saluran air tuh eh kalau yang lu lihat strukturnya itu seperti gimana ya eh pasirnya ada habis itu eh kayak bekas kompos itu kayak kompos kompos yang bertampur dengan pasir nah ya hasil dari apa pelapukan dari daun-daun yang sudah membusuk itu ada kan yang yang sudah menjadi tanah seperti itu nah atau kalau yang lebih anu lagi pakai anu aja kalau yang mau yang lebih bagus tuh pakai itu apa bekas cacing itu nah itu lebih bagus lagi ya kalau yang bekas cacing oke jadi seperti ini ya nah terus yang untuk hal yang pertama ya kalau nya ini eh sudah pasti kita 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 anu dulu ya kita kita basahi dulu atasnya ya nah ini adalah salah satu yang sudah saya beri lumutnya ini nanti-nanti penjelasannya kalau yang ini sudah selesai baru itu ya nah kita basahi dulu seperti ini ya ini supaya mudah aja lengket ya so jadi yang pertama ya oke yang pertama Hai jadi yang pertama ya kita kita ambil ininya ya yang adonan kita ini tadi lalu kita taburkan disini ya kita nyesuaikan dengan lumutnya tadi itu nah oke nah seperti ini ya oke karena lumutnya kita sedikit ya jadi lumut itu gimana ya yang penting ini kalau nya kita sudah menyampur media ini ya yang kandungannya ini banyak ya jadi enak dia akan mudah sekali eh apa cepat nanti untuk eh apa memperbanyaknya itu apa namanya yulah nanti akan tumbuh juga di sekitar-sekitarnya ini nah masih seperti itu oke ini terlalu kering ternyata ya oke kita basahi lagi ya kalau nya terlalu kering nah seperti ini ya nah habis itu baru kita lengketkan nah nah kita tekan ya sudah dia lengket sendiri ini oke nah seperti ini aja yang penting adonnya ini ya eh adonnya ini agak seperti adonan kita mau bikin kue ya bikin kue oke nah seperti ini oke lalu di sampingnya lagi ya sampingnya sebenarnya mudah aja untuk kalian untuk penanaman cuma kadang yang bikin ribet itu eh kenapa pas sudah ditanam itu kok kok kering ya mungkin eh saya juga tidak bisa menjelaskan ya lewat itu yang komentar di kolom komentar jadi ya saya 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 berikan contohnya aja seperti ini loh nah pokoknya supaya dia itu awet ya nah 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 misalnya ini ini cara penanamannya tinggal dipotong aja seperti ini nah nah habis itu ditempelkan diingatnya aja lagi cuma diingat ya eh usahakan ketika kita nempel itu media atas ini harus basah ya harus basah supaya dia bisa nempel nah seperti ini nah dia lengket ya lengket dia apalagi kalau nya ini kan kering ini nah ini lengketnya kan kena mungkin terkena panas ya jadi dia agak kering ya agak kering nih mungkin karena musim-musimnya juga sudah panas seperti ini ya oke jadi disini lagi ya kalau kurang luas ini kalau kurang luas kita tambahkan aja nah 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 sudah selesai begini saja dia nah selesai kan tinggal begitu aja abis ini kan eh masih ada sisanya ya sayang kalaunya kita buangnya nah jadi kita 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 tanam aja di sisi-sisinya seperti ini ya nah daripada terbuangkan nah kita tempel aja nanti nah udah nanti dia selama satu bulan ini ya dia akan menjadi jadi penuh juga ini nanti ah nah seperti itu oke sebelah sini lagi yang kosong masih ya ini kosong nah yang jadi pertanyaannya eh habis begini diapain lagi apakah harus disiram atau tidak ya sebenarnya paling bagus ya harus kita kita spray ya spray tipis ya soalnya kalaunya kita siram ya kita siram ya ya hancur dia kalau saya sih supaya agak jauh ya yang penting atasnya itu agak basah ya jadi kita kita beri aja begini ya soalnya akarnya itu akarnya dari lumut itu dia antara satu dengan yang lainnya itu saling-saling berpegangan jadi cukup begini saja dikit kalaunya kita ngiram ya ya seperti ini paling bagus sih spray kayak spray sudah nah kalau sudah seperti ini eh kita taruhnya ya ini menaruhnya lagi ya kita bisa menaruhnya di di sekitar sini aja ya nah ibaratnya itu kena matahari enggak tetapi masih mendapat cahaya ya jadi kita berikan satu minggu ya kalaunya kering ya misalnya kita lalu bagaimana untuk penyiramannya ya seperti biasa kita dalam satu minggu ini kalaunya bisa setiap pagi dan sore kita kita lakukan spray ya kita lakukan spray ya kalau bisa sih kalau lebih Abdul itu kita menggunakan itu pupuk daun ya nah pupuk daun kita kita spray ya maaf kalian pakai pupuk daun itu lebih bagus lagi ya cuma kalaunya saya sih ya yang penting medianya itu tadi media tanam yang buat melengketkan itu tadi eh apa eh kandungan komposnya dan juga ada sedikit pasirnya jadi itu sudah sudah stabil dia untuk anunya pertumbuhannya soalnya lumut itu tidak terlalu memerlukan anu juga yang kandungan NPK yang terlalu tinggi ya yang penting dia eh apa terdapat bahan komposnya itu media tanamnya itu yang dari kompos itu nah dari sisa-sisa pembusukan tanaman nah itu yang bagus oke yang enaknya ya kalau sudah ada lumut seperti itu misalnya kayak gini kan nah kita eh apa supaya kalau nya kita siram lah kalau nya kita sudah apa misalnya kan kayak gini kalau nya kita siram kadang kadang ya tahambur ya kalau nya bahasa Indonesia itu berserakan ya kalau nya kita siram jadi untuk penyiramannya tinggal kita rendam aja seperti ini habis itu dia tidak akan tanahnya itu ibarnya sudah sudah lengket dengan lumutnya nah seperti ini kan enak gitu lah habis itu misalnya ada hama tanah ya kayak keluing atau cacing tanah yang berlebih kalau kita rendam seperti itu dia pasti keluar jadi untuk media medianya ini aman kita nah satu hal lagi rahasianya ya namanya kita sebagai penjual ya kalau nya kita sudah seperti ini ya usahakan kita membuat potnya juga ya nah kita mempunyai lubang yang banyak di bawahnya ya lubangnya kecil lubangnya itu ya lubang dry nasa nya kecil cuma sekelilingnya di samping-sampingnya itu jadi akar itu keluar seperti ini lalu kita double pot ya double pot nah jadi enak jadi medianya atas ini tidak perlu diganti ya tidak usah lagi kita cuma mengandalkan double pot jadi kalau nya kita pengen kayak ada acara pameran apa tinggal angkat aja lagi nih sudah selesai kita oke jadi sampai disitu dulu ya eh tutorialnya kalau nya ada yang pengen ditanyakan ataupun dibahas lagi ya silahkan tulis di kolom di kolom komentar nanti yang masih belum manfaat nanti akan saya jelaskan lagi oke misalnya itu saya kesulitan dalam menjelaskannya ya soalnya kan bisa panjang lebar ya ya udah nanti saya bikinkan lagi videonya cuma ini sudah 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 saya anggap lengkap ya mulai dari anu tadi ya menjadi awal pengambilan sampai penanamannya seperti itu aja sudah nah palingan itu nanti ya kalau seperti itu tadi yang disana ya yang disana itu tadi ini sekitar satu minggu ya satu minggu baru kita berani untuk menjemur ya Nah kalau sudah menjemur ya usahakan setiap hari ini harus kita eh pas spray harus kita sepulai kecuali musim penghujan yang enggak usahlah tapi kalau yang musim panas seperti ini usahakan pagi dan sore itu kita sepulai memang sih agak celewet ya cuma wajaran sama juga bongsai kita menggunakan media sedikit habis itu di atas juga kita beri lumut ya maksudnya lumutnya itu kalau yang enggak kita lakukan spray ya itu nanti dia tidak akan lembab lalu nanti akan malah enggak enggak cantik hasilnya malah kelihatan layu gitu nah layu kecoklatan dia nanti habis itu kering cuman nanti kalau nya musim penghujan lagi dia akan tumbuh lagi nah seperti itu oke jadi sampai di situ dulu apabila ada saran kritik dan komentar silahkan tuliskan komentar ya oke jangan lupa tanda like nya dan juga subscribe nya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh